Ejeng Gondok sebagai tanaman gulma invasif juga banyak berkembang di perairan Sungai Musi. Di tangan warga Pulau Kemarau, Sungai Musi, Palembang, Ejeng Gondok dibuat menjadi anjaman kerajinan yang cantik. Warga RT 18 Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, menyulap Ejeng Gondok digenal sebagai tanaman gulma invasif menjadi aneka kerajinan anjaman yang cantik. Mereka tinggal di Pulau Kemarau yang berada di tengah perairan Sungai Musi. Sejak lebih dari setahun lalu, warga Pulau Kemarau memulai usaha kerajinan ini. Selama ini, Ejeng Gondok dibiarkan begitu saja di lingkungan sekitar. Potensi Pulau Kemarau sebagai tujuan wisata mendorong warga setempat memanfaatkan Ejeng Gondok menjadi barang yang bernilai tambah. Mereka memanen Ejeng Gondok yang tumbuh liar yang diambil batangnya. Setelah dicuci, batang Ejeng Gondok kemudian dikeringkan selama dua pekan. Proses pengeringan ini untuk menghilangkan kadar air di dalamnya. Setelah betul-betul kering, Ejeng Gondok siap diolah. Kreativitas warga Pulau Kemarau ini dinilai membantu mengatasi masalah sampah Ejeng Gondok. Kami agak susah membuang sampah ini sering datang, kita buang, dia datang lagi. Setelah dia ambil ini, agak berkurang. Lihatlah di laut kita ini sudah agak bersih. Meski bermodalkan alat sederhana, tangan terampil warga Pulau Kemarau mengolah utas Ejeng Gondok menjadi ragam produk anyaman. Seperti tas, wadah pensil, sandal, hingga bingkai kaca. Produk kreatif ini dijual dengan harga terjangkau, mulai Rp35.000 hingga Rp150.000. Selama ini, konsumen mereka umumnya berasal dari BUMN maupun wisatawan yang datang. Kerajinan ini pun banyak membantu perekonomian warga setempat, disamping mengurangi gulma di sungai Musi. Daripada dia dibuang, datang lagi, buang, datang lagi, kita ambil sekalian. Jadi kita produksi, kita jadikan benda yang lebih bermanfaat. Jadi dari hasil ibu-ibu ini, Alhamdulillah mereka merasa terbantu perekonomianya. Karena ketiadaan mesin, pembuatan kerajinan masih dilakukan manual. Para pengrajin berharap dukungan sarana penunjang seperti mesin jahit, serta pembimbingan pemasaran produk sehingga dapat mempromosikan keindahan Pulau Kemaru dan Sungai Musi.